Bismillahirrahmanirrahim Saya jelaskan dengan sangat jelas Bahwa siapa yang berdoa dengan doa ini Ketika dia pasti terancam kematian Maka dia baca Doanya adalah Ya Allah Selamatkan aku Dari kejahatan mereka dengan caramu Doa si pemuda di gulam ini hanya begitu saja Pemuda ini gulam ini membaca itu Kemudian yang terjadi apa? Yang terjadi adalah Allah goncang perahu itu Allah datangkan ombak besar Mereka jatuh seluruhnya Si gulam Allah selamatkan Sampai dia kembali ke istana Terbelalaklah bola kedua bola mata sang raja Melihat dia kembali selamat sementara Yang mengantarkan untuk kematiannya yang mati Kemudian Dibagi lagi hulu-hulu balang yang jago-jago Diikat kedua kakinya Diikat kedua tangannya Kemudian Dia pun diusung Menuju ke atas gunung Yang tinggi Untuk dijatuhkan Sekali lagi di atas puncak gunung Si gulam berdoa lagi dengan doa itu Baca kembali doanya Awas Kita akan masuk ke akhir zaman Doa ini penting pak Apa doanya? Mulai pak? Bukan Baca doanya Yang tadi kita sudah bacakan Doanya si gulam Allahumma kfinihim bima syiqta Baca sama-sama Allahumma Ikfinihim Bima syiqta Pendek Sangat singkat Ya Allah Selamatkan aku Dari kejahatan mereka Dengan caramu Terserah bagaimana caramu Selamatkan aku dari mereka Ini sudah dihadapan kematian pak Dia berdoa Allahumma kfinihim bima syiqta Dia serahkan dirinya Dia serahkan hidupnya Dia serahkan segala-galanya Nol pada dirinya Tawakal habis kepada Allah Saat itu pertolongan Allah turun Ini kekuatan tawakal Ini kekuatan tawakal Siapa yang sudah menyerahkan kepada Allah Allah yang akan sambut Lalu Allah yang nyelesaikan di belakangnya Kamu tenang Kamu sudah sampai ke pangkuan saya Kamu sudah sampai ke haribaan saya Yang lain saya yang selesaikan Masya Allah Musa laut merah di depan Firaun di belakang Pedang dan tombak sudah nampak Mengkilap-mengkilau-kilau Untuk mencincang membantai mereka Kemana nak lari Bani Israel mulai gelisah Tapi Musa berkata Jangan khawatir Allah tak akan meninggalkan kita Hei Musa Ketuk dengan ujung tongkatmu laut ini Maka terbelahlah laut itu Mereka menyeberang Firaun menyusul Mampus mereka semuanya tenggelam Kau muslimin lihat Di puncak tawakal Allah berikan pertolongan Gulam ini juga di puncak tawakal Ibrahim Ketika dia diikat Di atas unggunan Kayu api Yang dibakar Ibrahim ada di atas Puncak tawakal terjadi Ibrahim menyerahkan segala kalanya Datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala Ya nar Kuni Barun da'u wa salamah Hai api Dinginlah engkau Selamatkan Ibrahim Ketika api kayu bakarnya Habis semua Habis semua Orang-orang yakin Ibrahim Bahkan debunya pun Gak akan bisa ketemu Debu mayatnya Tapi tiba-tiba Ibrahim keluar Kayak baru keluar dari salon Pak Wajahnya bersih Pakainya rapi Malah tambah ganteng Dari sebelumnya Inilah dia Kalau Allah yang sudah Campur tangan Semua hal yang ajaib Akan Allah diwujudkan Pak Makanya nolkan diri Nolkan diri Nolkan Senol-nolnya Anggap kita ini bukan siapa-siapa Bukan apa-apa Serahkan bulat-bulat kepada Allah Maka yang ma'ahat Tampil di depan Nolkan harta kita Nolkan kekuatan kita Nolkan apapun Pangkat jabatan kita Nolkan seluruhnya Kecerdasan kita Kepintaran kita Keperkasaan kita Nolkan seluruhnya Serahkan pada Allah Maka yang ma'ahat Tampil di depan Kalau yang ma'ahat Tampil di depan Nol-nol di belakang tadi Itu menjadi harga gak? Berharga Pak Angka satu di depan adalah Ahadun Ahad Allah di depan Maka Ini nol Nolkan siapa kita Nolkan jabatan kita Nolkan harta kita Nolkan kekuatan kita Nolkan kecerdasan kita Nolkan kekuatan kita Apapun yang kita miliki Nolkan seluruhnya Serahkan pada Allah Tampillah Allah yang ma'ahat Di depan Ketika Allah tampil Semua ini akhirnya Menentukan seberapa banyak Tawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan pernah Saya ahli kungfu Nanti saya akan sanggup melawan mereka Kalau udah macam gitu Pak Kita akan ditinggalkan Allah Saya general Bala tentara saya banyak Kita akan ditinggalkan Allah Saya harta saya banyak Dengan pin apapun Saya dibuat sekarang Kita akan ditinggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi serahkan bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Terjadi Allah makhfinihi bima syaitah Ya Allah cukupkan aku dengan caramu Selamatkan aku dengan caramu Sayyidah Zainab al-Ghazali Punya kisah yang menarik Ketika beliau di penjara Di penjara Mesir Dia di fitnah Pak Beliau adalah seorang aktivis Ikhwanul Muslimin saat itu Ustazah yang legendaris Beliau dimasukkan ke penjara Berbagai macam siksaan Dia alaminya dengan sedahsyat-dahsyatnya siksaan Pada kesimpulan terakhir Dia dieksekusi dengan cara yang menjijik Bapak tahu caranya Ustazah Sayyidah Zainab al-Ghazali ini Dalam keadaan kakinya dirantai Dia terduduk di sudut penjara Tangannya juga dirantai Tiga ekor anjing hitam Anjing helder yang dilaparkan selama satu minggu Dilepaskan setelah Diminyaki dia dengan bau minyak Yang sangat merangsang untuk anjing Rencananya Dia akan jadi umpan untuk anjing Subhanallah Opsir-opsir penjara ini Kau Muslimin yang kami muliakan Masukkan tiga ekor anjing itu Dan mereka kira-kira setengah jam Atau 20 menitan Habis dah Tinggal tulang belulang saja lagi Ini perkiraan mereka Saat dibuka setengah jam kemudian Mereka terbelalak Tiga ekor anjing itu Satu di samping kanan Satu di depan Satu di samping kiri Sambil goyang-goyangkan Ekornya Kayak menjaga tuannya Ustazah Sayyidah Zainal Ghazali Aman Tidak ada yang Luka sedikit pun Kayak dijaga Malah oleh tiga ekor anjing Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala Menyelamatkan orang yang sudah Menitipkan jiwa raganya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kau muslimin Hama hama ulang Kami muliakan Terus Bacakan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.